Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7 menit ke depan saya akan membahas tentang traffic Kalau kemarin saya bahas tentang produk Dan mestinya hari ini kita bahas tentang price Tapi saya memilih untuk membahas tentang traffic Karena apa? Karena no traffic no business Jadi traffic itu adalah jumlah manusia Yang mampir ke toko kita dan lalu bertransaksi Itu adalah traffic Padahannya begini Ketika anda sudah membuat produk Kemudian anda tidak mampu mengundang traffic Datang ke tempat anda Maka biasanya Orang itu lalu buka lapak di kaki lima Di kaki lima itu banyak traffic ya Banyak orang berjalan kaki Dari satu tempat ke tempat lain Kalau mas Jais Tabudi menyebutnya itu adalah jalan semut Dari sarang semut yang satu ke sarang semut yang lain Nah sarang semut itu adalah traffic Nah mereka adalah stranger Mereka adalah orang asing Yang ketika lewat-lewat Itu melirik pun ke produk kita enggak Sehingga perlu kita kasih atraksi Agar supaya mereka mampir Itu yang pertama Nah yang kedua setelah mampir Itu diusahakan supaya mereka menyerahkan Leads atau nama Kemudian alamat email Dan juga nomor WA Untuk di follow up Nah ketika kita sudah pegang Tiga hal tersebut Maka kita bisa menyampaikan offer Atau penawaran Nah disini teman-teman selling jago-jago nih Apakah itu berupa discount Apakah itu berupa scarcity Misalnya discount hanya sampai hari minggu Selain harga naik Misalnya gitu ya Nah sehingga terjadi transaksi Nah transaksi pertama itulah Kemudian disebut sebagai pembeli Ya pembeli Nah ini apa namanya Untuk satu cycle ini Nah ini silahkan belajar Ilmu selling, launching sama Kang Dewa Eka Karena memang ini adalah Ininya apa namanya Keahlian beliau ya Nah ini sama seperti Kalau Anda buka toko di mall Ya Itu suatu pengakuan Bahwa Anda tidak mampu Bikin traffic sendiri Ya makanya ikut traffic ke mall Ini yang dilakukan oleh McDonald Pada waktu pertama kali Masuk ke Indonesia Tahun 1991 Jadi ini bukan ilmu baru teman-teman Ini ilmu lama ya Jadi McDonald Pertama kali masuk Indonesia itu Buka gerainya di Sarina Tamrin Ya Itu sebetulnya Dia menangkap Traffic dari mall Yang tadinya tidak ingin beli burger Jadi mampir beli burger Ini adalah Taktik ya Taktik yang dilakukan oleh Teman-teman yang bisa bikin produk Tapi sulit bikin traffic Ini biasa teman-teman ya Nah McDonald sendiri Kapan dia mulai Mempunyai Satu Venue yang Yang tidak di mall ya Yang Free traffic sendiri Yaitu setelah Sepuluh tahun Hampir sepuluh tahun ya Dari tahun 91 97 Baru kemudian mereka bikin Resto yang ada di Bintaro ya Nah itu Artinya apa? Artinya dia bertanggung jawab Untuk create traffic sendiri Gitu ya Nah Jadi kalau teman-teman itu Punya produk Dan tidak mampu bikin traffic Maka Tidak ada salahnya Anda neping traffic yang sudah ada Nah saya tahu ya Teman-teman tadi saya seleskan Yang pertama Anda create suatu atrasi Agar supaya Traffic itu Mampir ke tempat Anda Setelah itu Anda harus bikin sebuah Apa ya Rasa nyaman Sehingga mereka bersedia Meninggalkan Kartu nama Gitu ya Asal begitu Lalu Anda follow up Dengan deal-deal Sehingga terjadi transaksi Itu memang Bukan hal baru Cuman medianya yang baru Karena sekarang ini Kita melakukannya lewat online Ya Nah yang baru adalah Bagaimana membuat Consumer Atau pembeli Menjadi pelanggan Ya Ini Anda harus melakukan Effort yang namanya branding Mengubah Pembeli menjadi pelanggan Yang beli lagi Beli lagi Ya Yang pertama itu Yang selanjutnya Tuntutan yang sekarang Dilakukan oleh orang-orang Adalah bagaimana Membuat pelanggan tadi Menjadi promoter Anda Ya Jadi apakah Mereka bersedia Mempromosikan produk Anda Mempromosikan artinya Bukan memberikan discount Dan segala macam ya Tapi juga Paling tidak Memviralkan Atau Meripos konten Anda Ya Jadi kalau konten Anda itu Diripos Artinya Anda sudah punya evangelist Tapi kalau kemudian Mereka membuat konten Berbagi pengalaman Berarti Anda sudah punya Brand advocate Ya Ini adalah Penjelasan tentang traffic Kenapa saya pilih topik ini Tanah ini jauh lebih penting Daripada bicara harga Ya Karena Produk bagus Harga bagus Kalau tidak mampu Create traffic Ya Zong juga ya Teman-teman Jadi oleh karena itu Kemarin saya membahas tentang Ramadan ini sebagai Suatu opportunity Suatu kesempatan Sehingga kita Mesti menciptakan Business opportunities Yang Berlaku selama sebulan Nah Mumpung ada traffic Yang namanya Ramadan Ya Ini Penting untuk diketahui Teman-teman Jadi saya sudah sampai sini Sudah 7 menit Nanti Besok kita ketemu lagi Saya akan membahas Topik yang lain Yang ringan-ringan saja Tapi Mudah dipraktekan ya Teman-teman Jadi Bilahi Taufiq Waljaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berbuka puasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax